Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang di channel aku Dan di video kali ini aku akan membahas tentang Perkalian tangan menggunakan jari teman-teman Nah, jadi perkalian ini bisa digunakan dari perkalian 5 sampai dengan perkalian 10 Bagaimana caranya? Oke teman-teman, dimulai dari jari yang tertutup Di sini Kalau yang tertutup kita kera 5 Terbuka 6 Terbuka 2 7 Terbuka 3 8 Terbuka 4 9 Terbuka semua Atau sebelah ini adalah 10 Begitu juga dengan yang di sebelahnya Tertutup di kera 5 Terbuka di kera 6 7 8 9 Dan 10 Nah, bagaimana cara melakukan operasi perkalian ya teman-teman? Jadi, jika ada perkalian misalnya 7 dikali 6 Jari yang terbuka Kita jadikan puluhan Kemudian kita tambah Artinya apa? Jari yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri Kita jadikan puluhan Lalu kita tambah Bagaimana dengan jari yang tertutup? Nah, untuk jari yang tertutup Kita jadikan satuan Masing-masing Sebelah kanan kirinya Lalu kita kalikan Nah, setelah itu hasilnya kita tambah Maka kita akan mendapatkan hasil dari 7 dikali 6 Oke, kita langsung praktek ya teman-teman 7 dikalikan 6 Jadi, jari yang terbuka di sebelah sini Sebanyak 20 10 20 Jari yang terbuka di sebelah kiri Sebanyak 10 Jadi, kita jumlahkan 30 Oke, kita simpan 30 ya teman-teman Kemudian jari yang tertutup di sebelah kanan Sebanyak 3 Jari yang tertutup di sebelah kiri sebanyak 4 3 dikalikan 4 Hasilnya 12 Oke, tadi kita simpan 30 Sekarang kita tambahkan dengan 12 Jadi, 30 ditambah 12 Hasilnya adalah 42 teman-teman Jadi, 7 dikali 6 Hasilnya adalah 42 Oke, soal yang selanjutnya teman-teman Bagaimana dengan 8 Dikalikan dengan 5 Oke, kalau ditutup dia 5 ya teman-teman Jari yang terbuka Kita jadikan puluhan Lalu kita tambah Oke, disini sebanyak 10 20, 30 Kita simpan ya teman-teman 30 Kemudian, jari yang tertutup di sebelah kanan Sebanyak 2 Jari yang tertutup di sebelah kiri Sebanyak 5 Kemudian kita kalikan Jadi, 5 dikali 2 10 10 Kita punya simpanan tadi 30 Sehingga 30 ditambahkan dengan 10 Hasilnya adalah 40 Jadi, 8 dikalikan 5 Hasilnya adalah 40 ya teman-teman Oke, soal selanjutnya 9 Kita kalikan dengan 7 Nah, bagaimana caranya jika 9 kita kalikan dengan 7 Menggunakan metode jari matematika Kita perhatikan bahwa yang terbuka Kita jadikan puluhan Lalu kita tambah Yang tertutup Kita jadikan satuan Lalu kita kali Kedua ruas Kemudian, ini 1 dikalikan 1, 2, 3 1 dikali 3 3 Jadi, 60 ditambah 3 Hasilnya adalah 63 Jadi, 9 dikali 7 Hasilnya adalah 63 teman-teman Baik, bagaimana dengan perkalian 10 Ini kalau kita kalikan 10 Dikalikan 5 Nah, teman-teman Di sini yang terbuka kita kalikan Yang terbuka Kita jadikan puluhan Lalu kita tambah 10, 20, 30, 40, 50 Nah, ini Yang tertutup Tidak ada teman-teman Jadi, 50 10 dikalikan 5 Hasilnya adalah 50 teman-teman Seperti itu ya teman-teman Oke, perkalian 8 Di sini saya ambil contoh 8 Dikalikan 8 ya teman-teman Jadi, bisa kita menggunakan Menggunakan jari ini atau ini ya teman-teman Terserah kalian Yang penting dia Kalau terbuka 1 Kira 6, 7, 8 gitu teman-teman Oke, 8 dikalikan 8 Hasilnya adalah Oke, kita kalikan aja Kita tambahkan aja Yang terbuka 10, 20, 30, 40, 50, 60 Kita simpan 60 Kemudian yang tertutup Di kedua buah tangan adalah 2 dan 2 2 dikali 2 adalah 4 Sehingga 60 ditambah 4 Hasilnya adalah 64 Maka 8 dikali 8 adalah 64 teman-teman Oke Kita ke soal yang Terakhir ya teman-teman Di sini aku akan mengasih soal 7 Dikalikan dengan 8 Oke, 7 dikali 8 ya teman-teman Jadi, jari yang terbuka Kita jadikan Puluhan Lalu kita tambah 10, 20, 30, 40, 50 Kita simpan 50 teman-teman Kemudian jari yang tertutup Di kedua buah tangan Kita jadikan satuan Lalu kita kali Di sini 2 Di sini sebanyak 3 2 dikali 3, 6 Sehingga 8 dikali 7 Hasilnya adalah 50 ditambah 6 56 Oke teman-teman Itu tadi konsep Jari matika Menghitung-hitung Perkalian Menggunakan jari Teman-teman Menggunakan Menggunakan metode Aritmetik jari matika Teman-teman Semoga video ini dapat bermanfaat Dan jangan lupa untuk Like, Comment, Share, dan Subscribe Channel aku ya teman-teman See you on my next video Matematik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh